Terima kasih telah menonton Bumblebee mempunyai ukuran yang sangat imut teman Ukuran tubuh betina dewasanya saja hanya mencapai 1,8 cm Tapi tunggu dulu teman, kenapa si udang ini dinamakan Bumblebee ya? Apa karena mirip si Bumblebee-nya robot Transformer ya? Aha! Dolpino tahu! Udang ini memang mirip sama si pemilik nama Bumblebee yang sesungguhnya Lihat corak tubuhnya, hampir sama kan? Udang Bumblebee bisa bertahan hidup di karang hidup atau mati termasuk di tubuh si teripang ini teman Yang penting ada algae yang memang menjadi makanan favoritnya Si teripang pun senang karena tubuhnya bersih dari lumut Tuh, kalian lihat deh Pada lahap-lahap begitu makannya kan? Hop, hop, hop! Nyam, nyam, nyam! Gak usah buru-buru sob! Santai saja! Tapi cara makan mereka cepat juga ya teman Ambil makanan, langsung masuk mulut Ya-ya, masa masuk ke mata Ini karena Bumblebee termasuk udang yang suka bersih-bersih teman Ia akan memakan makanannya sampai bersih tak bersisa Bahkan sisa dari tanaman atau kayu lapuk pun akan dilahapnya Karena ia tak suka kotor Mantap! Coba kalian perhatikan teman Itu, iya itu Yang di bawah perut si Bumblebee Ya ampun, itu kan telurnya Coba di zoom dan dilingkari ya pemenenditor Biar teman-teman di rumah tahu Wah, imut banget sih kalian Wah, matanya juga sudah terlihat Kalian yang sehat ya sob Sampai bertemu nanti di dunia binatang Hehehe Hehehe Eh? Itu ada sobat Dolpin'这是 Seperti... Haaaduh Dududududududu Itu kasih betuk Si betuk Ammon itu kok emosian banget sih Sabar kakak Iya, betok ambon ini memang sangat galak jika sedang menunggu anaknya Karena banyak ikan lain yang mengincar anak-anaknya sebagai makanan Memang tepat sih kalau dinamakan betok ambon Warna tubuhnya yang biru cerah ini bikin image ikannya makin manis deh Tapi gak hanya itu saja yang bikin betok ambon jadi favorit para pecinta ikan hias Betok ambon punya daya tahan hidup yang tinggi Tidak mudah stres dan rakus sehingga ikan ini jadi mudah untuk dipelihara Betok ambon termasuk jenis keluarga damselfish yang terkenal dengan sifatnya yang sangat agresif Artinya ikan ini gak takut kalau ditempatkan bersama-sama dengan ikan agresif lainnya Yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar Weh, 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 nyalinya gede juga ya Lihat teman, disini ada banyak betok ambonnya Mantap Kalau begitu, mending sekarang kita lihat proses budidayanya yuk Kalian pasti gak pengen tahu juga kan Nah, itu dia paman datang Hmm, kayaknya mau pilih indukan nih Betok ambon yang siap memijah adalah calon indukan yang sudah berumur di atas 6 bulan Selain punya daya tahan tubuh yang baik, betok ambon juga paling gampang berkembang biak Makanya jumlah populasi yang di alam sangat banyak Sudah semua ya? Langkah selanjutnya adalah memilih indukan jantan dan betina Cara untuk membedakan jenis kelamin betok ambon cukup mudah kok teman Indukan jantan bisa dilihat dari warna ujung ekornya yang berwarna kuning kemerahan Badannya rata-rata lebih besar dari ukuran tubuh betina Nah, kalau yang betina, seluruh tubuhnya berwarna biru Dengan bintik hitam di pangkal sirip punggung belakangnya Ikan indukan dipisahkan begini Tujuannya supaya bisa dihitung berapa jumlah yang mau dipijahkan Perbandingan antara jantan dan betina Dalam bak pemijahan adalah 1 banding 4 Artinya, tiap 4 ekor betina ada 1 ekor jantan Sekarang dipijahkan deh ke bakindukan Oh iya, pemijahan betok ambon dilakukan secara alami Karena gampang memijah, jadinya nggak perlu pakai cara buatan atau disuntik Selanjutnya, ditunggu selama 1 hari Besok pasti sudah ada yang bertolur Sip, saatnya mengecek telur nih Di habitat aslinya, indukan betok ambon Biasa menempelkan telurnya di tempat-tempat yang tersembunyi Seperti di celah-celah batu dan karang Kalau di tempat budidaya ini Cukup dengan memberikan batu atau pipa saja Wah, lihat teman, telurnya banyak juga ya Nggak terlalu kecil lagi, jadi bisa terlihat jelas Sekarang tinggal tunggu menetas deh Nah, sampai sebelum telur menetas Ada satu ikan yang sangat sibuk berjaga di sekitar sarang telurnya Yaitu sang jantan Kalau lagi begini, induk jantan akan jadi ikan yang paling agresif, ganas, dan galak Tuh, lihat Setiap ada ikan yang mendekat, pasti langsung diusir sama dia Mau temannya, kek Mau ikan lain, kek Mau yang kecil, yang besar Kalau berani mendekati sarang, langsung bakal dikejar Bahkan, betina yang sudah jelas mau menempelkan telurnya Ikut diusir juga Reman abis Lihat kan, nggak peduli ukuran ikan lain jauh lebih besar Pasti langsung kabur dikejar sang induk jantan Karena perilakunya inilah Di luar negeri, betok Ambon dinamakan Blue Devil Whis Yang berarti, iblis biru Mengertikan Kudang besar itu juga nggak punya nyali Waduh, sibuk banget ya dia Mondar, mandir, mondar, mandir Sapan saja nggak begitu-begitu banget Teman, telur-telur tadi hanya memerlukan waktu satu hari untuk menetas Dan terjadi pada malam hari Karena itu, setelah menetas, larvanya harus langsung dipindahkan Agar tidak habis dimakan induknya Dan untuk memudahkan supaya larva bisa dipindahkan Biasanya digunakan lampu Kalian tahu alasannya? Umumnya semua larva bersifat fototaksis Atau tertarik pada cahaya Hal ini dikarenakan Makanan larva yang berupa pelangton Dan cahaya dianggap sebagai kumpulan pelangton oleh larva Makanya larva akan segera tertarik Dan menghampiri sumber cahaya Itu dia para larvanya Kecil sekali ya Dan inilah anakan betok ambonnya setelah berumur dua bulan Setelah berumur sekitar lima bulan seperti ini Betok ambon sudah siap untuk dijual Atau dipersiapkan menjadi calon indukan berikutnya Oh ya, satu lagi teman Betok ambon keluaran balai budidaya ini Sudah tidak usah repot-repot lagi mencari makanan alaminya Cukup diberikan artemia atau pelet saja Gak heran Kalau ikan ini jadi primadona ikan hias di Amerika Selain penampilan yang menarik Perawatannya cukup gampang banget Bagaimana, siapa lagi yang berminat? Hehehe 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 Hehehe